Ya, memang ini lagi viral ya di media sosial, jadi kami jawab setelah didiskusikan dengan seluruh pihak tadi, jadi sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, jadi semua obat sirup atau obat cair ya, saya ulangi, semua obat sirup atau cair, maaf ya, bukan hanya paracetamol. Nah ini diduga bukan kandungan obatnya saja, tapi adalah suatu komponen-komponen lain yang menyebabkan itu bisa terjadi intoksikasi. Jadi untuk sementara ini, Kementerian Kesehatan sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak atau kematian yang berikutnya, kita diberhentikan sementara penggunaannya ini sampai selesainya penelitian atau penelusuran yang dikatakan tadi. Nah juga dalam edaran itu, juga sudah disampaikan obat-obat selain cair dan sirup, itu dapat digunakan, karena komponen yang membuat sirup itulah yang diduga seperti halnya di negara yang saya sebutkan tadi. Jadi silakan nanti para dokter, tenaga kesehatan bisa menggunakan obat penurunan panas, ada yang bersupat tablet, ada yang bisa dimasukkan melalui kanal atau supositoria dan melalui injeksi.